Intro Begini caranya memanfaatkan lipstick matte untuk mata, bibir, dan bibing Berapa trik makeup terbaik yang kita pelajari dari makeup artis adalah Menggunakan produk untuk sesuatu yang bukan tujuannya Misalnya, menggunakan petroleum jelly untuk highlighter Menggunakan lampu lumata sebagai brow gel, dan lain sebagainya Meskipun begitu, kita juga bicara soal sear atau transparansi sebuah produk Menggunakan lipstick untuk mata dan pipi mungkin terdengar mudah Tetapi menggantikan eyeshadow dan blush dengan produk yang terpigmentasi itu tidak mudah Namun bukan berarti tidak mungkin Ini harus kamu lakukan kalau mau menggunakan lipstick matte sebagai one for all makeup Untuk mata Menggunakan lipstick untuk mata bisa jadi sangat berantakan kalau tidak dilakukan dengan tepat Maka itu, sebelum dipakai di kelopak mata, pulaskan dulu lipsticknya Pulaskan dulu lipsticknya di ujung jari Jadi, kamu lebih punya kontrol akan pengaplikasian warnanya Untuk meratakan tepuk-tepuk lembut kelopak mata sampai warnanya melebur sempurna Untuk bibir Lipstick itu teksturnya lebih pigmented ketimbang krim belas Jadi, saat kamu mengaplikasikan lipstick untuk belas, jangan tebal-tebal Triknya, pulaskan dulu lipsticknya di punggung tanganmu Lalu gunakan brush atau bisa pakai jari untuk mentransfernya ke tulang bibir Untuk bibir Tidak banyak tips dan trik yang tersisa untuk pemakaian di bibir Karena memang lipstick akan dipakai di, karena memang lipstick dipakai di bibir Namun, makeup artis rata-rata lebih suka mengaplikasikan lipstick matte dengan cara tepuk-tepuk di bibir Bukannya dipulas, jadi hasilnya lebih natural Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami